Halo teman-teman semua, kita bertemu kembali di channel Deandrel Fans. Pada video kali ini, Diana akan mencoba membuat ilustrasi peristiwa kecelakaan kereta api yang sangat mirip dengan tragedi Bintaro tahun 1987. Yaitu tabrakan antara kereta PKA 209 Patas Merak dan KA 906 Ekonomi Langsam di dekat Desa Rawamakarjaya, Serpong, Jawa Barat, per tanggal 1 Mei tahun 2000. Tabrakan ini menyebabkan 5 orang meninggal dunia dan ratusan orang lainnya mengalami luka-luka. Video ilustrasi peristiwa ini, Deand buat hanya sebagai visualisasi dari beberapa sumber pemberitaan dari media yang terpercaya, dan bukan untuk menyalahkan atau menyudutkan pihak manapun. Deand mohon maaf jika ada kesalahan dan ketidaksesuaian dalam pembuatan video ilustrasi peristiwa ini karena sedikitnya informasi yang tersedia. Pada hari Senin pagi, tanggal 1 Mei tahun 2000, kereta api penumpang KA 906 Ekonomi Langsam sedang berjalan ke arah Rangkas Bitung. Kereta api penumpang KA 906 Ekonomi Langsam pada saat itu merupakan kereta api lokal relasi Rangkas Bitung hingga Jakarta pulang pergi. Ada yang mengatakan bahwa nama Langsam sendiri merupakan singkatan dari langsung sampai. Namun, juga ada yang mengartikan Langsam berasal dari bahasa Belanda yang berarti pelan atau lambat. Di waktu yang kurang lebih sama, dari arah barat, kereta api KA 209 Batas Merak juga sedang melaju ke arah Jakarta. Kereta api Patas Merak Pada saat itu, merupakan kereta api penumpang jurusan Jakarta Merak pulang pergi. Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, dari arah barat, kereta api KA 209 Batas Merak tiba dan berhenti di stasiun Serpong. Untuk menunggu sinyal aman untuk kembali diberangkatkan menuju ke stasiun Sudi Merak. Berdasarkan KPK tahun 2000, kedua kereta api KA 209 Batas Merak dan kereta api KA 906 Ekonomi Langsam memang akan bersilangan di stasiun Serpong. Diperkirakan pada waktu yang bersamaan, KA 906 Ekonomi Langsam juga tiba di stasiun Sudi Merak menunggu sinyal aman untuk kembali diberangkatkan menuju ke stasiun Serpong. Pada saat itu, PPK stasiun Serpong berasumsi bahwa kereta api KA 906 Ekonomi Langsam sedang mengalami keterambatan sejak berangkat dari stasiun Tanah Abang. Sehingga PPK tersebut berpendapat bahwa tempat persilangan antara kereta api KA 209 Batas Merak dan kereta api KA 906 Ekonomi Langsam dapat dipindahkan ke stasiun Sudi Merak. Dan pada pukul 9 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, kereta api KA 209 Batas Merak diberangkatkan oleh PPK stasiun Serpong ke arah stasiun Sudi Merak dengan sinyal keluar darurat semboyan 6A. Hal ini dikarenakan indikasi sinyal keluar stasiun Serpong ke arah stasiun Sudi Merak tidak dapat menunjukkan aspek aman semboyan 5A. Keadaan ini pun sudah diberitahukan kepada masinis kereta api KA 209 Batas Merak dan dibekali perintah bentuk 92 oleh PPK stasiun Serpong. Perintah bentuk 92 adalah perintah untuk melewati sinyal tidak aman yang dikeluarkan oleh PPK di sebuah stasiun pada masinis dan kondektor pemimpin dari sebuah kereta api yang akan melewati stasiun tersebut. Perintah bentuk 92 dikeluarkan ketika terdapat suatu kondisi di mana sinyal aman atau semboyan 5 tidak dapat dilayani karena suatu gangguan persinyalan. Sehingga masinis dapat melalui sinyal yang berkedudukan tidak aman karena dianggap aman. 2 menit setelah kereta api KA 209 Batas Merak berangkat dari stasiun Serpong. Pada pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, PPK stasiun Sudimara menyiapkan rute berangkat untuk melayani kereta api KA 906 Ekonomi Langsam ke stasiun Serpong. Namun saat KA 906 Ekonomi Langsam akan diberangkatkan, ternyata ada gangguan wesel. Sehingga sinyal keluar ke pihak stasiun Serpong tidak dapat dibentuk menjadi aspek aman. Sehingga KA 906 Ekonomi Langsam diberangkatkan oleh PPK stasiun Sudimara menuju ke arah stasiun Serpong juga menggunakan perintah bentuk 92 yang diserahkan kepada masinis KA 906 Ekonomi Langsam. Sesaat setelah keberangkatan kedua kereta tadi, PPK berkomunikasi melalui telepon blok untuk memastikan kondisi petak jalan antara stasiun Serpong dan stasiun Sudimara. Akibat dari miskomunikasi antara PPK stasiun Serpong dan PPK stasiun Sudimara ini, maka kereta api KA 209 Patas Merak dan kereta api KA 906 Ekonomi Langsam melaju berhadap-hadapan di jalur yang sama karena saat itu masih merupakan jalur tunggal. Akhirnya, kedua PPK tersebut tersadar bahwa terjadi kejadian darurat dan segera menghubungi pengendali perjalanan kereta api pusat atau PPK di Manggarai. Dan PPK menganggarai pun, segera menghubungi kedua masinis dari KA 209 dan KA 906 melalui sistem pemancar radio untuk segera melakukan berhenti luar biasa atau BLB. Namun naas, pada saat itu, ternyata ada kendala gangguan pada sistem pemancar radio, sehingga penyampaian modulasi tidak tertinggal lancar yang diterima pada pesawat radio lokomotif. Akibatnya, kereta api KA 209 Patas Merak dan kereta api KA 906 Ekonomi Langsam tetap berjalan di petak jalan stasiun Serpong ya stasiun Sudimara yang berjarak hanya sekitar 6 km. Saat itu, kereta api KA 906 Ekonomi Langsam tidak banyak penumpangnya, tetapi tidak bagi kereta api KA 209 Patas Merak yang penuh sesak sehingga banyak penumpang yang berdiri di dekat pintu kereta api. Berdasarkan kesaksian dari penumpang kereta api KA 906 Ekonomi Langsam, dari depan ada kereta yang datang mendekat dan para penumpang berusaha meloncat keluar dari kereta, dan KA 906 Ekonomi Langsam dikabarkan mengerem lalu berhenti. Namun diduga, kereta api KA 209 Patas Merak yang melaju dari arah barat terlambat menyadari, sehingga terus melaju ke arah kereta api KA 906 Ekonomi Langsam yang sudah berhenti. Akhirnya, tabrakan pun tidak dapat dihindari. Di km 27 lebih 400, petak jalan stasiun Serpong hingga stasiun Sudimara sekitar pukul 10 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Akibat kerasnya benturan yang terjadi, kedua lokomotif rusak berat di bagian kabin masinis, bahkan membuat rangka bau lokomotif sampai bengkok. Dan diikuti gerbong-gerbong di belakangnya saling berbenturan akibat efek teleskopik yang terjadi. Kejadian ini mengakibatkan lima orang meninggal dunia, dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Berdasarkan penjelasan PT KAI, Selain karena kelalaian dari petugas PT KAI, khususnya stasiun Serpong, juga karena adanya gangguan teknis atau malfungsi pada sistem interlocking sinyal elektrik yang dialami oleh stasiun Sudimara dan stasiun Serpong. Akibatnya, PT KAI dari kedua stasiun ini dapat memberangkatkan kedua kereta api ke jurusan yang sama pada jalur tunggal, tanpa adanya pencegahan dari sistem interlocking tersebut. Sampai di sini video ilustrasi peristiwa, tabrakan kereta api KA209 Patas Merak dan KA906 Ekonomi Langsam di dekat Desa Rawamakarjaya, Serpong, Jawa Barat pada tahun 2000. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan jangan lupa untuk selalu tonton video menarik lainnya di channel The Unreal Fans. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk selalu tonton video ini, dan jangan lupa untuk selalu tonton video ini, dan jangan lupa untuk selalu tonton video ini. Terima kasih put